Ya, kali ini kami akan membahas pertandingan yang super seru antara Persib Bandung yang akan menjambu Bali United di gelora Bandung Lautan Api dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 pada Kamis 3 Agustus 2023. Pangeran Biru yang baru saja kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Persib ke diri akhir pekan lalu dengan skor 1-2. Ini akan mengusung misi menghapus kutukan saat melawan Laskar Serdadu Tridatu malam nanti, meskipun Mong Bandung sedang kurang baik. Bagaimana tidak dalam 10 pertandingan di semua ajang melawan Bali United, Persib imbang 5 kali dan kalah dari Bali United sebanyak 5 kali. Gawang Persib dibobol oleh Bali United sebanyak 15 kali, Persib hanya mampu membobol gawang Bali United sebanyak 10 kali. Ada 4 pertandingan dalam pertemuan dengan Bali United, Persib gagal menyarankan bola ke gawang. Meski memiliki catatan buruk saat melawan Bali United termasuk di musim lalu, namun Persib tidak mau turun lagi di kelas men sementara. Di Liga 1 2022-2023, Persib kalah di kandang lalu bermain imbang saat tandang ketika melawan Bali United. Bali United menuju kandang Persib dengan catatan yang bagus. Mereka membukukan 3 kemenangan beruntun, terakhir mampu menumbangkan Dewa United. Ada pun Persib meraih 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan dalam 3 laga terakhir yang dijalaninya. Jelang laga melawan Bali United pelatih sementara, Yaya Sunarnya mengatakan persiapan timnya berjalan baik menjelang melawan Bali United. Namun Persib dipastikan tak bisa memainkan Kakang Rodianto, Fred Sebutuan, dan Reki Rahayu. Mereka juga bukan pilihan utama selama ini. Nah, berikut adalah perkiraan susunan pemain Persib kalah menjamu Bali United. Di sisi lain, debut pelatih pengganti Luis Mila yaitu Bojan Hodak sepertinya akan tertunda pada laga melawan Bali United malam nanti. Padahal sebelumnya Persib sudah mengumumkan penunjukan Bojan Hodak sebagai jururacik taktik baru sepeninggal Luis Mila yang mengundurkan diri. Usut punya usut kelengkapan terkait administrasinya saat ini masih dalam proses. Sehingga legalitas pria asal Kroasia tersebut untuk menjalani tugas sebagai pelatih kepala belum selesai. Sosok Yaya Sunarnya masih jadi wakil dari tim pelatih Persib pada jumpa pers jelang laga kontra Bali United. Seperti biasanya, terdapat kegiatan official training dan konversi pers sehari sebelum pertandingan. Namun saat ini Persib masih dibimbing oleh pelatih sementara Yaya Sunarya. Sedangkan Yaya Sunarya sebagai jabatan aslinya, yaitu pelatih fisik Persib. Bojan Hodak sebenarnya sudah tiba di Indonesia sejak Jumat 28 Juli lalu. Dia hadir di pertandingan melawan Persib ke diri. Meski hanya menyaksikan di tim berlaga di kursi tribun. Meski hanya menyaksikan tim berlaga dari kursi tribun. Diharapkan syarat administrasinya bisa tuntas secepatnya dan besok bisa mulai melakoni debut bersama Persib Bandung. Berikut adalah biodata lengkap dari pelatih baru Persib, yaitu Bojan Hodak. Berikut adalah biodata lengkap dari pelatih.